Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas informasi One Piece 998. Yang belum lama, Mimin dapat dari salah satu forum One Piece. Pasti Sobat Okama sudah tidak sabar. Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita bahas One Piece 998. Di One Piece 998, masih belum diketahui siapa yang akan menjadi cover story selanjutnya. Setelah sebelumnya, kita melihat Sanji, salah satu orang terkuat di bajak laut topi jerami. Dan Biksu Tanuki, yang menyerupai Juru, menggunakan tiga pedang. Apakah ini kode dari Ode Sensei? Memasuki cerita One Piece 998. Menurut informasi yang didapat dari salah satu forum One Piece provider dari Korea, One Piece 998 berjudul Spesies Kuno. Walaupun masih belum keseluruhan dari informasi di One Piece chapter 998 terkuat, tapi, akan ada hal yang berhubungan dengan Tobi Ropo pada chapter kali ini. Marko yang sebelumnya diceritakan akan membantu para nakama topi jerami. Dia mulai menggunakan apifonix yang merupakan kealiannya, untuk menghentikan peredaran virus. Sepertinya, virus tergantung pada daya tahan tubuh orang yang terjangkit. Apo yang sebelumnya terluka akibat amukan Zuru. X-Drake tidak mau kehilangan kesempatan ini. Dia mengakhiri Apo dengan serangan penuh. Ini akhir nasib dari sang pengkhianat. Apo pun kalah di tangan X-Drake. Kembali lagi ke pembahasan spesies kuno. Jika kita hubungkan judul kali ini dengan anggota Tobi Ropo yang berada di medan pertempuran, lagi dan lagi timbul pertanyaan. Siapa yang dimaksud spesies kuno? Apakah ketiga dari sisa Tobi Ropo termasuk spesies kuno? Pertarungan Tobi Ropo mewarnai cerita One Piece 998. Salah satunya, Sasaki yang memiliki karakter pertahanan dan serangan super kuat, serta dukungan dari pasukan lapis baja yang menjadi anak buahnya. Sasaki sangat cocok dengan hewan purba Tricharaptop atau badak. Frenkisogun akan mulai bertarung dengan Sasaki yang menunjukkan kekuatan pengguna Tricharaptop Zoan Model Ryo Ryunomi. Selain itu, ada Black Maria. Seorang wanita yang menjebak mangsa dengan menyebarkan jaringnya. Hal ini dialami oleh Sanji. Jika dilihat dari karakternya, Black Maria cocok dengan hewan purba jenis laba-laba, yaitu Rosamegale Govugeli. Sanji yang sudah terjebak Black Maria akan melakukan perlawanan. Black Maria yang merupakan pengguna Zoan Model Kumo-Kumonomi. Kumo berarti laba-laba. Di sisi lainnya, Huhu yang mulai terjun ke medan pertempuran. Jika dilihat dari karakter Huhu dan kelompoknya yang terdiri dari manusia kucing, hewan purba yang cocok untuk Huhu adalah Saibertop. Huhu yang merupakan pengguna Zoan Model Neko-Nekonomi. Akan menahan Jinbe dalam wujud Saibertop. Tidak ketinggalan, Yamato yang belum diketahui sosok Zoan miliknya. Selain itu, Yamato akan berbicara dan mengakhiri One Piece Chapter 998. Lagi dan lagi, kita dibuat bertanya-tanya, apa yang akan dibicarakan Yamato? Apa ada hubungannya dengan kondisi Onigashima yang sedang terbang menuju pusat Wanokuni? Yamato melihat patung naga yang dipukuli. Mulai mengatakan, bahwa seorang teman memecahkannya. Dan sepertinya, teman yang dimaksud Yamato itu adalah Ace. Yamato berbicara, Seorang pria datang beberapa tahun yang lalu untuk membunuh ayahku. Info terakhir dari semua info yang diberikan di One Piece Chapter 998. Chapter selanjutnya, Tidak ada libur. Gaspol! Sampai Chapter Seribu. Pertarungan Samurai dan Majakalut menjadi tambah tegang dan semakin seru saja untuk dinanti. Pejutan yang diberikan di One Piece 998. Akankah membuat para nakama terkejut? Menuju Chapter Seribu. Pasti akan bertambah seru dan banyak sekali kejutan. Membuat pembaca manga One Piece menjadi tidak sesabar untuk menunggu rilis manga One Piece. Sekian dulu pembahasan singkat One Piece 998. Silahkan patengin terus channel ini untuk mendapatkan info lebih lanjut dari One Piece 998. Terima kasih buat pencipta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini. Jika Sobat Nakama menyukai video ini, Bantu supportnya ya dengan cara Like, Subscribe, dan Share video ini. Buat Sobat Nakama yang memiliki IMO, Teori One Piece, Saran dan kritik untuk channel ini, Silahkan tulis yang panjang di kolom komentar. Akhir kata Mimin ucapkan, Mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan. Salam Nakama, Salam One Piece. Bye-bye.